Pol Restabes Bandung menyesalkan kasus pemblokiran sebagian ruas jalan Insinyur Hajuanda oleh sekelompok warga Dago Elos, pada Selasa, 15 Agustus 2023, akibat aksi pemblokiran jalan disertai pembakaran, arus lalu lintas di jalur tersebut terganggu. Kami menyayangkan tindakan sekelompok warga yang melakukan pemblokiran dan pembakaran ban di tengah jalan sehingga menganggu ketertiban umum, kata Kapol Restabes Bansung, Kombes Pol Budi Sartono, dalam keterangannya, Selasa, 15 Agustus 2023, ia menyebut, langkah persuasif sudah dilakukan polisi untuk menghindarkan pemblokiran sebagian ruas jalan Dago. Namun, langkah itu tak menemukan kata sepakat, ia mengatakan, aksi anarkis di malam hari itu terpaksa dibubarkan polisi lantaran menganggu ketertiban umum. Saat dilakukan pembubaran, sekelompok warga melalukan perlawanan dengan melempari polisi dengan batu, botol, lemparan kemban api, serta benda keras lainnya. Anggota kami yang berusaha melalukan pembubaran dilempari batu, botol, dan kembang api. Beberapa anggota mengalami luka lecet, ujar dia, dia menyebut, pemblokiran warga berakhir sekira pukul 23. Dia tidak menampik bahwa polisi terpaksa melemparkan gas air mata untuk menghalau massa, situasi arus lalu lintas kembali normal sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi anarkis ini polisi mengamankan tujuh orang yang diduga melakukan aksi anarkis, sejumlah barang bukti berhasil diamakan polosi. Di antaranya, satu karung botol bekas, sejumlah kayu, dan ban bekas sisa pembakaran. Kami amankan tujuh orang yang diduga melakukan aksi anarkis. Saat ini masih diperiksa, ucap dia.